Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya di Skiapadi, Tetangga Online Kamu Ya, sekarang saya lagi ada di rumah mewah Yang luas lahannya aja ya, lebarnya 25 Ke belakangnya panjangnya itu kurang lebih 40 meter Itu artinya dia memiliki luasan 1000 meter persegi Dan kalau bangunannya ya, bisa dilihat di belakang saya ini kelihatan ya Speknya udah mewah ya Nah, makanya kalian nonton aja videonya sampai habis Siapa tau suatu saat kita bisa bikin rumah seperti di belakang saya ini Yuk, kita langsung aja ngobrol bareng arsiteknya Halo semua, perkenalkan saya Yuli Kristanto Saya dari Kornart Studio Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah desain kami di kawasan Sulubaru Ini dia, E.T. House Saya mewakili pertanyaan netizen Kini, owner-nya kerjanya apa? Nah, sekarang saya lagi bareng arsitek ini namanya Mas Yuli Tadi udah kenalan ya di depannya Nah, beliau ini adalah prinsipal dari Kornart Studio Nah, kita mau bahas karyanya yang ini yaitu E.T. House E.T. House E.T. House, oke Mas Bisa diceritain nih Saya tadi udah cerita sama teman-teman soal luasan lahan Oke Luasan bangunannya ini berapa? Oke E.T. House itu singkatan sih Jadi elegan dan tig gitu ya Jadi konsepnya ini kita sedang menceritakan bagaimana keeleganan dibalut dengan kekuatan gitu ya Oke Ini lahannya di seribu meter memang Kemudian untuk bangunannya sendiri sekitar kurang lebih juga sama seribu meter 500-500 Kena dua lantai Oke Gitu Ini konsepnya juga modern nih Mas ya? Ya, modern tropis gitu ya Modern tropis Ini speknya cainya mewah banget nih Nanti kita bakalan lihat ya isinya ya seperti apa Tapi kita bahas dulu nih Mulai dari fasadnya nih Mas Oke Untuk fasadnya sendiri Kita sedang mau menceritakan bagaimana sebuah keanggunan yang dibalut dengan sebuah kekuatan gitu ya Di sini kita mau nunjukkan sebuah kekuatannya, strengnya Di dalam bentukan yang sangat bul, sangat kuat gitu ya Tebel gitu Topi-topinya ini cukup panjang Karena kita mencoba untuk menghadapi supaya tidak tampias apabila hujan angin masih aman Tidak sampai ke dalam Kenapa kok kita pakai material yang granit seperti ini Karena untuk jangka panjang Satu memang supaya tidak banyak ngecat gitu ya Kalau cat itu mungkin ada masanya Misalkan ya 3-5 tahun mungkin butuh perawatan kembali gitu Tetapi kalau kita pakai granit ya boleh selamanya lah gitu Oke Low maintenance Ya low maintenance Oke Nah ini masih penasaran nih Ini kan kayak bentuk pilarnya itu kalau di ini kayak si Apakah itu sejajat? Tidak sih Ya memang ini memang kita coba kasih bentukan yang cukup unik Satu memang bentukannya tebal dan dibuat agak miring Memang ada variasi ya Sobekan untuk membuat tidak biasa saja kotaknya Jadi benar-benar unik saja Sebuah keunikan saja gitu Oke saya kira mau trademarknya Ya Betul juga ya Tapi topi-topian ini benar lebar ya Maksudnya ini jarang nih topi-topian lebar Iya Dan ini banyak pilar-pilar di sebelah sini mas Betul Sebetulnya ini semua struktur sih Cuma kita memang balut supaya tidak terlihat seperti struktur Tapi seperti permainan kolom-kolom yang ditata gitu ya Motifnya travertine ya Travertine Ayo kita lihat di terasnya ya mas Kita ini tiba di terasnya Terasnya ini cukup luas Karena memang dimaksudkan untuk bisa juga sebagai penerima tamu Jadi kalau misalkan ada tamu, teman yang pengen datang, ngobrol Bisa duduk di sini Ini kayu solid nih, jati solid Bisa menikmati taman Juga bisa langsung terkena udara luar Jadi ini ya buat area non formal ya Ya ngobrol-ngobrol, santai Nah ini plafonnya apa? Plafonnya kita pakai UVVC Ini motif kayu gitu ya Untuk mengesankan kesan tropisnya Kita pilih UVVC ini supaya low maintenance Tidak rayap Jadi tahan air Nah lantainya ini pakai apa yuk? Sama nggak pakai yang di dalam? Untuk lantainya sama Cuma beda motif ya Ini granite tile Yang ukuran besar Big slab Ini ukurannya 120 x 240 Kalau yang di dalam lebih besar 160 x 320 Kita lihat ke dalam Oke Ini area foyer sih Dan di area foyer ini Kita disajikan Akwarium yang cukup besar Karena memang Pemiliknya tuh Suka sekali dengan ikan Jadi focal point kali ya? Ya jadi focal pointnya Jadi ini ikan air tower kayaknya? Iya Arowana Arowana ya Di sini ada Ruang tamu gitu Lebih private Kalau memang ada tamu-tamu yang perlu Private Ya diterima di ruang tamu Ini partisinya pakai apa? Oh iya ini pakai interior ya Mabel Ini pakai HVL dan cat duku gitu ya Finishingnya Di cutting gitu Saya kira cermin lho Tembus ya Tembus ini Rumah ini menghadap selatan Apabila jendela atau pintu dibuka Angin tetap bisa jalan sampai ke belakang Memang pergerakan anginnya itu Utara dan selatan Sehingga memang Sirkulasinya Cross ventilationnya itu Enak Bagus Ya Yang dimanfaatkan Ya Dan kayaknya Intensitas cahayanya sama Iya Iya Makanya saya kira ini cermin Iya Soalnya biasanya kan Kalau itu Badang gelap Ya Betul Kalau ini intensitasnya Sama jadi mikirnya Cermin Oke Kita langsung Teranjak ke Ya ini ruang keluarganya Pemiliknya memang suka Ruang keluarga yang cukup besar Karena suka kumpul ya Ini memang Dibuat open space Supaya terlihat luas Sebelah sana parkisinya Kaca Kaca Sehingga tembus ya Seolah-olah tidak ada sekatnya Nah ini ruang makan ya Ini ruang makan Sama pantry Di sana ada pantry Ini kenapa dominan putih Mas? Open space khusus Ya Pengennya memang lebih terlihat terang Ya gitu ya Owner juga pengen Biar tidak ada suasana gelap Dan kita memang buat banyak bukaan Pencahayaannya masuk cukup banyak Sehingga tidak ada ruang gelap di sini Di sebelah sana itu ada kolam ikan Karena memang owner suka ikan Jadi ada kolam ikan dan memang ada suara kemerisik air Jadi suasananya bisa membangkitkan kehidupan lah gitu ya Di dalam rumah gitu ya Ini pantrynya? Ya ini pantrynya Sedangkan dapur kotornya di arah area service ya Ini kan rumahnya dari van tuh modern ya Begitu-gitu ada lens Dalamnya juga modern Inventorynya jarang melihat saya Ya ini pakai kaca Aluminium kaca sih ya Backspace-nya pakai? Kaca Kaca juga ini? Iya kaca Biasanya kaca gelap ini buat meja Ya ini untuk backspace Dan kesannya jadi lebih mewah sih Ada island-nya juga mas? Ya island Kalau misalkan duduk Butuh makan-makan kecil Ya di sini cukup lah Ya ini Peliharaannya nih ikan kawi Ini cukup dalam kolamnya nih Ini dalamnya 2,5 meter 2,5? Oh tak kok Makanya di casipan ini begini ya Iya Cukup dalam Ini untuk pilihan anafeksi atau jadinya Ini kontik Oh di sini juga ada Ya ini kawi ya Kawi untuk pencahayaan Oh di sini yang ada Bagaimana dindingnya pakai batu laram ya? Batu apa ngapanya? Ini pakai batu paras Sebetulnya Cuma yang diambil yang kulitan gitu ya Sehingga memang bentukannya acak gitu Nah berarti kan saya sempat melihat nih Katanya lantainya ini pakai kuadra Iya pakai kuadra Nah lantainya kita pakai kuadra Hampir rata-rata untuk semua dinding lantai Kita pakai kuadra Ya ini juga pakai kuadra Itu juga? Iya Ini tipe yang angel wing Ya motifnya seperti sayap gitu ya Oh iya? Itu yang dilihat Keren Keren Terima serumah mewah seperti ini Di lantai satunya Ada kamar mandi ya kan? Ada Kamar mandi tamu ya Kamar mandi tamu? Iya Untuk terimata Oke mari Wah ini sih muat kita masuk berdua Ini berlima juga muat ini Ya ini kamar mandi tamunya Dilengkapi Ya ada urinoil Ada wastafel Closet Dan ada showernya Ini rumahnya ada berapa kamar? Kamar di lantai satu ini ada kamar tidur tamu Ini ada ruang kerja Di atas ada tiga kamar tidur anak dan kamar tidur utama Di atas empat? Berarti di atas empat Di bawah? Ada satu kamar tidur tamu Ada lima Dan itu yang difungsikan buat kamar ya? Iya Luang kerja itu Iya Kita bahas mana dulu nih? Oke Ini memang permintaan memang ada kolam renang Dan karena memang suka kumpul Pengen bisa duduk-duduk di dekat kolam renang gitu Kalau misalkan oh ya renang Sambil ada yang renang ada yang makan, kumpul Cukup ada tempat yang mau fasilitasi gitu Sampai ada mejanya sih gitu ya? Iya Ini kayak bar di kolam gitu ya Mini bar ya? Mini bar di kolam Dan ini bahannya ini kita pakai yang agak kasar Supaya tidak licin sih Oh iya Ini outdoor ya? Iya Pake apa nih mas? Ini pakai krikil sikat gitu ya Oh krikil sikat gitu? Gitu ya Ininya pakai teraso? Iya Kayak teraso yang langsung on set ya Dan ini untuk nyambungin area lantai 1 dan ke lantai 2 Kita buat lubang di atasnya Oh iya Jadi itu lubang supaya bisa Iya Ada koneksitas antara lantai 1 dan lantai 2 Ini memang center ya Center Dari lantai 1 ke lantai 2 Ini pusatnya di tengah ini Itu kaca posisinya rata lantai? Iya rata lantai Nanti kita kesana ya Lihat ya Tapi ini dulu mas Saya mau bahas Ini ada Karena ini pool bar ya Bar di tengah kolam gitu Di kolam Ada tempat duduk kayak gitu Ada luasan poolnya berapa? Ini cukup besar sih Ini 6 x 15 Kalau saya nggak salah 6 x 15? Iya Wow Seperti rumah ya Dari sini masih banyak ya mas ya Area taman Area tamannya luas ya Iya Kita lihat lagi ya Boleh? Mari Ini bukaan-bukaan ini untuk membuat sirkulasinya berjalan ya Supaya rumahnya ini minim AC lah gitu Lebih hemat energi Nah kita nggak salah saat ini jadi ini ya Ya tempat bermain Di bawah tangga ini dimanfaatkan untuk tempat sepatu ya Sama tempat permainan anak-anak Mari naik Untuk tangganya juga Kalau ini marmer asli nih Ini marmer alam? Ya marmer alam ini Kenapa yang giliran di tangga dikasih? Biar lebih kolesan dan janggutannya ini lebih rata sebetulnya Karena ini kan marmer 2 cm ya Kalau granitar 1 cm agak ketipisan gitu ya Di area lantai 2 ini sebetulnya ada ruang kumpul sih Cuma ini memang belum di set Karena kamar semua berada di lantai 2 Jadi kalau butuh kumpul ya kumpulnya di lantai 2 aja Nggak usah turun gitu ke bawah Oke kita ke kamar anak Kebetulan anaknya masih kecil-kecil Jadi kamarnya juga sudah di set untuk sampai besar sih Tapi perlu kita kasih penghalang Supaya tidak jatuh Dekorasinya masih kanak-kanak ya? Ah anak-kanak Nah di kamar anak ini juga saya lengkapi kamar mandi dalam sih Jadi setiap kamar semua ada kamar mandi dalam Ini pakai apa mas? Ya ini pakai panel sih ya Ini di duku Dukung? Kira-kira yang pipisir ya? Nggak ini panel ini pakai duku Ini juga? Iya Oke loh Kayak plastik loh jadi Plastik ya Saking lincirnya Iya Nah ini jendela Kela depan rumah nih ya? Iya ngadep-depan rumah Ini kaya menghadap selatan jadi kayaknya Agak adem nih Iya adem Adem Pede gitu bikin Luasnya apa mas? Kamarnya sendiri? Kamarnya sendiri sekitar 5x5 ya Atau 4,5x5 gitu Untuk kamar anak yang lainnya kurang lebih tipikal Ini cipta ya apa? Minibar ini? Iya ini minibar Dipersiapkan supaya nggak naik turun nih Oh oke Dan naik turun Kalau pas butuh ya disiapkan Kita keliling lagi? Ini kamar anak Kamar anak 2? Iya ini kamar anak 3 Tapi masih dipakai untuk tempat bermain Oh iya Boleh dilihat masih? Iya Masih Masih Nah Semoga dijadikan anak yang bermain ya? Luasannya mirip-mirip kayaknya? Iya Luasannya mirip-mirip Supaya nggak iri Penting tuh ya? Ini teras depan Ini teras depan Yang tadi ini Yang bentuknya Kayak C Ini tadi Jadi ini panjirnya lumayan tinggi Paknya? Panjirnya tinggi Karena bangunan ini Sebetulnya dari jalan Naik 2 meter Ke lantainya utama Satu Supaya bangunan itu Terlihat lebih Mengangkat gitu Kedua juga untuk antisipasi Apabila memang terjadi banjir Walaupun sini Jarang terjadi banjir sih Bukan ada ya banjir? Ya Dulu mungkin pernah ya Tapi sekarang sudah Tidak pernah lagi Ya Kita ke kamar utama ya Oke Kita masukin kamar utama Nah ini kamar utama Cukup luas juga nih Ya kalau ukurannya Sekitar 4,5 x 7 ya Kemudian disana ada Ruang ganti Dan lanjut ke Kamar mandi Oke Closer Duang hias Duang hias Dan kekamar mandinya Jadi disiapkan juga ada Betap Lengkap dengan betap Betap dan shower ya Tapi saya baru lihat loh Betap yang double Oh iya Mungkin penelian di pameran Tapi yang di pasang ya Pasang itu saya baru lihat ini Mereka suka kumpul Kemana-mana Jadi barengan Oke Makanya ini Double Double ini juga Dibuat yang besar 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 ya kan Biasanya kan kalau Enbus ini Kalau mau yang double Ada yang satu Ya betul Ini mungkin mau tetap bareng Tapi Satu tempat aja Tempat aja nyatu ya Lebih intimate gitu ya Betul-betul Kepada area showernya juga sendiri Dan ini partisi nya Kaca Kaca loh Iya Jadi memang Karena ini memang sudah Nanti di depan sudah ada pintu Jadi ini area private sih ya Jadi terlihat menyatu gitu Terlihat luas gitu ya Sudah dilengkapi ya Dengan lampu-lampu buat make up nih Langsung dari awal sudah didesain sih Masih inget gak? Ukurannya ya Kalau untuk kamar mandinya sendiri Ukurannya sekitar 4x4 lah Kalau belum ini nih Ya kalau ini cukup besar sih Ini sekitar 4x5an ya Ini kayak duko semua mas Iya Berat 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 Tim HPL angkat tangan Nah disini juga punya balkon kayaknya Ini balkon yang tadi menuju ke teras Yang pengadap ke dalam renang Ini konsep kesatuan nya disini Ini kaca mas Iya ini kaca Bisa diinjek ini Berapa milih nih? Ini 12 mili x 3 ya Laminate Aman loh nih ya Aman Aman Dan dari sini view-nya enak banget Iya Ini langsung menikmati kolam renang Jadi bisa lihat misalkan anak-anak renang gitu Bisa lihat dari atas Ini balkonnya ada dua pintu was? Itu pintu? Iya Itu dari luar Jadi kan ini akses dari kamar ya Oh iya Kalau ini yang dari ruang keluarga yang dianggap lantai dua ya Ruang bersama Oh iya Tanpa harus masuk kamar ya Iya Betul Kita bahas apa lagi nih? Aha Di sana ada ruang fitness Kita Banyak loh ini alatnya Iya ini alatnya cukup banyak nih Suka fitness Oh bener ya? Iya Suka olahraga Iya sepeda Ini full set ya Kalau mau udara segar ya Bisa tinggal buka Iya ini dibuka Dibuka Dari awal kita pertimbangkan supaya low maintenance sih Dan bisa jangka panjang gitu Nah Biasanya kan kalau rumah mewah kayak gini nih Jarang ya yang masih lihat area service, area jemurnya Tapi kadang-kadang penonton saya suka pada kepo mas Oh boleh boleh Kita ke area service ya Boleh ya? Boleh 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 Kalau tadi kita masuk ke awal Bimbing Hitam ya Sembing Hitam gue coba masuk ke garasi untuk ke area service ya Iya Oke kita lihat sini ya Iya ini area service ini memang lewat garasi Dan memang area service ini kita tempatkan di sisi barat Oke Sebagai buffer terhadap bangunan intinya gitu ya Kita melewati kolam koi Ya ini sebagai selasar untuk menuju area service Di area service ini ada dua kamar ART ya Dan dilengkapi kamar mandi Nah disini ini ada dapur Dapur kotor ya Ini dapur kotor Ini juga view nya ke taman dan kolam Wow Jadi ini benar-benar ya Suatu kemewahan Dapur kotor aja masih dapet view kayak gini Untuk area cuci dan jemur di lantai dua Ini tangga service ya Tangga service untuk ke lantai dua Oke Mari Rumah mewah pun butuh ya area service Ini jangan di expose Ini area jemuran ini Wah ini benar sih maksimal ini Iya Kalau lagi klik ya mas ya Iya Ini sisi barat Sisi barat Jadi udah dijelasin ya Sisi baratnya jadi area buffer Buffer Untuk bangunan utama Betul Api dia ini Saya masih punya beberapa pertanyaan Kita lanjut ke Uraliwa Boleh, boleh Mari Oke, kita lanjut mas ya Oke Sambil menikmati pemandangan Di samping kolam renang yang ada rimba Oke Bisa dicintai ya mas Kenapa mas Milih Desain-desain seperti ini Kenapa di sebagi rumah mewah gitu mas Beberapa dari klien kami itu biasanya Mereka itu selalu menginginkan itu Bagaimana rumah itu low maintenance Makanya kita berikan solusi untuk beberapa treatment ya Untuk beberapa kendala Yang sering dihadapi itu biasanya Kalau kaca Kaca itu dekat dengan odor Biasanya kalau hujan tampias Oh iya Oleh sebab itu kita kasih topi atau tritizen yang cukup panjang Cukup lebar Dan itu sangat menghalangi Air itu sampai ke kaca PR banget ya bersihkan kaca Capek soalnya Apalagi kalau rumahnya besar Dalam pemilihan material kita juga Menginginkan bagaimana material ini juga akan awet gitu ya Makanya untuk fasad Kita gunakan ya material-material yang tahan lama Makanya kita gunakan granit Seperti itu jadi tidak banyak maintenance lah gitu Nah tapi ini ada pengaruhnya lah Mas Sama rasa dingin atau adem di dalam belom air Karena tadi saya Saya gak tau ya Pengaruh material atau Bukaan-bukaan yang mas desain gitu di rumahnya Jadi di dalam tuh Tadi saya walaupun lihat Enggak ada satu pun AC yang nyala Rasanya gak panas Oh iya Ya memang kombinasi ya Satu memang cross ventilation itu sangat mempengaruhi Bagaimana kenyamanan dalam sebuah bangunan dunian gitu Material juga sangat mempengaruhi juga Jadi penggunaan material-material granit itu memang lebih dingin lah Dibandingkan dengan material-material yang kayu Kalau kayu lebih kesannya hangat gitu ya Jadi penggunaan material-material granit ini juga memberikan kesan lebih adem lah Kalau di dalam rumah Nah satu lagi nih Mas Saya mewakili pertanyaan netizen mungkin ya Ownernya kerjanya apa? Ownernya masih muda Mereka Ini sih Ada bisnis ya Bisnis ini Plastik Wow 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 Dijawak bener lah loh Hahaha Kirain Mas saya gak mau jawab Saya gak nge-brief hanya gitu loh Saya iseng aja mau nanya mau wakili pertanyaan kalian Ternyata memang dijawak Ini pebisnis mas ya Iya pebisnis Ini Ada tantangan tersendiri gak Mas Membuat rumah mewah seperti ini? Tentu saja pada waktu membuat Atau mendesain ya rumah mewah ini Tese owner ini sangat berperan lah ya Yang menempatin dia akan merasakan aku ini pengennya seperti apa Makanya kita coba mengikuti apa yang diinginkan Selain itu kita juga memberikan beberapa masukan sih Bagaimana mempersiapkan material Mempersiapkan ruangan supaya lebih dingin Ada beberapa misalkan ya kemarin waktu di awal dia minta bangunanku kalau bisa lebih tinggi dari tetangga gitu ya Supaya juga lebih terlihat gitu Terus kemudian juga bagaimana kalau misalkan suatu saat ada banjir Kita coba angkat bangunannya Tapi bagaimana waktu kita menaiki setiap tangganya kita nyaman Makanya kita buat trapnya landai Sehingga waktu coba naik ke setiap level lantai itu terasa nyaman Kolam renang ini sebetulnya sedikit tambahan sih sebetulnya Dia awalnya pengennya tamannya besar gitu Tapi dia bilang mungkin butuh juga kolam renang Tapi aku tidak mau terpisah antara kolam renang terpisah taman gitu Biasanya kalau kita buat dari teras taman baru kolam misalkan Atau teras kolam dulu baru taman Tapi kan terpisah kalau mau ke taman harus lewat kolam renang Atau kalau mau ke kolam renang harus lewat taman Tapi dia pengen bisa langsung gitu Mau ke kolam bisa langsung ke taman juga bisa langsung Ya kita coba buat kolamnya di samping Sehingga kalau mau ke taman langsung juga bisa Ke kolam renang juga langsung juga bisa Terus tadi kan ada banyak ya Kalau diperhatikan motif-motif dari granit Kita tahu dari pantai nyaman yang sendiri Itu yang berkesinampungan itu berlanjut Itu apakah ownersnya sampai detail seperti itu atau gimana? Kalau untuk motif memang dari kami Kami memberikan pandangan kepada owners Memberikan masukan Oh lebih baik memang dibuat seperti ini Ini lebih menyatu Untuk pola lantai Untuk motif dinding yang mungkin end match gitu ya Atau book match gitu Kita buat seperti itu Supaya kesannya jadi lebih menyatu Lebih indah dipandang gitu ya Dan memang pola-pola yang dibuat Garis-garis yang dibuat Memang kita juga perhatikan Sehingga itu jadi satu kesatuan desain gitu Kalau kita perhatiin tadinya Pola-pola ini tuh Ketemu semua Dan memang terkonsep banget Jadi nggak ada yang random gitu loh mas Ketemu semua garisnya gitu Kalau diperhatiin baru sadar Kalau nggak diperhatiin ya Kelihatan mewah aja sih Nggak diperhatiin ya Iya Oke Makasih banyak nih Mas Yuli Dari ConArt Studio ya Oke terima kasih nih Oke segitu dulu ya Kalau masih penasaran dengan rumah ini Bisa kalian cek instagramnya ConArt Studio di bawah ini Linknya juga udah saya taruh di deskripsi Sekian tadi pamit untuk ini Semoga menginspirasi Salam Coba aja Sudah asurasi kah? Keputaran juga ya Keputaran juga ya Keputaran juga ya makasih Keputaran juga ya Keputaran juga ya